Taukah kalian, zakat itu ada dua jenisnya lho? Apa aja? Yaitu zakat syariat dan zakat tarekat. Bedanya apa? Kalau zakat syariat memberikan sebagian hasil usaha duniawi, kalau zakat tarekat memberikan usaha ukrawi atau akhirat. Kapan sih waktu pelaksanaannya? Kalau zakat syariat dilaksanakan dengan jumlah dan waktu yang sudah ditentukan. Contohnya, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat tarekat dilakukan sepanjang hayat, siapa penerimanya? Kalau zakat syariat, sesuai dalam surat At-Taubah ayat 60, ada delapan penerima, yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan buddha, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau zakat tarekat, beda lagi. Ada dua penerimanya, yaitu fakir agama dan miskin nilai ukrawi. Gimana? Sudah paham belum tentang zakat? Untuk selengkapnya, baca di kitab Shiro Asrar ya!